selamat menikmati Baik, hari ini saya sedikit memberikan gambaran mengenai seperti apa beasiswa dari LPDP untuk S3. Jadi pada tahun 2020 jumlah award di LPDP itu ada sekitar 27 ribu dan itu bertambah 14 ribu di tahun 2021 dan direncanakan akan bertambah menjadi 8.600 di tahun 2022. Cuma yang perlu diingat ini adalah jumlah award di S2 dan S3. Berapa persen sih persentase S3? Berdasarkan laporan tahunan LPDP tahun 2020, ini data alumni per 31 Desember 2020, jumlah dokter dalam negeri itu sekitar 474 orang atau 3,8 persen dan dokter luar negeri 575 orang atau 4,6 persen. Jadi kalau kita ingin kuliah di luar negeri, di Finlandia misal, itu cuma 4,6 persen dari kuota yang ada. Dan sebagai gambaran lainnya, LPDP itu menggunakan dana yang kita sebut dana abadi pendidikan. Di mana dana abadi pendidikan ini bersumber dari APBN dan sumber-sumber lain yang sah. Jadi uang ini nanti akan diinvestasikan di mana? Di surat utang negara, obligasi, BUMN, deposito. Nanti imbal hasilnya digunakan untuk membiayai sekolah para ordi sekalian. Kemudian seleksinya sendiri itu apa saja sih? Ini dulu ketika saya mendaftar. Sekarang ini karena seleksinya berubah-rubah kebijakannya, tapi secara umum seperti ini. Nanti ada seleksi administrasi, di mana dokumen yang diperlukan itu mulai dari IELTS, TUFEL, bebas narkoba, bagi yang PNS, tentu perlu ada izin kantor, usulan pimpinan, dan melampirkan SK, PNS, dan lain-lain. IJASA, dan transkrip, LOE, surat rekomendasi, proposal penelitian, dan mengisi semua formulir yang nanti ada di website pendaftarannya LPDP. Berapa sih syarat skor IELTS, TUFEL ini berubah-rubah, tergantung programnya juga. Tapi kurang lebih untuk doktoral itu minimal 6,5. Seperti itu ya. Sempat juga ada yang minimal 7. Jadi nanti tergantung programnya seperti apa. Yang kedua adalah seleksi berbasis komputer, di mana nanti akan dites adalah tes potensi akademik, kemampuan soft skill, dan on the spot writing. Sedangkan seleksi yang ketiga, itu seleksi substansi, di mana semua dokumen yang sudah kita upload pada tahapan seleksi administrasi, itu akan diverifikasi keasliannya. Jadi nanti jangan lupa bawa legalisirnya dan bawa aslinya. Seperti ijazah, bawa ijazah aslinya untuk ditunjukkan. Seperti itu. Kemudian nanti akan ada leadersless group discussion atau LGD, dan ada wawancara. Wawancaranya ini, dulu kalau saya itu ada tiga orang. Yang pertama dari akademisi, yang kedua dari TNI atau dari BIN, menanyakan tentang wawasan kebangsaan, Pancasila, begitu. Dan yang ketiga itu biasanya dari psikolog. Cuma terakhir kalau tidak salah, sekarang wawancaranya cuma dua ya. Nanti bisa kita cek lagi. Jenis-jenis biasiswa dari LPDP untuk program doktoral. Nah ini saya menggunakan informasi dari tahun lalu, 2021. Jadi ada namanya biasiswa afirmasi. Biasiswa afirmasi ini untuk mereka yang tinggal di perbatasan, atau di daerah tertinggal, atau mereka yang berprestasi, atau mereka yang dari keluarga miskin, atau alumni bidik misi. Kemudian ada juga BPRI, Biasiswa Presiden Republik Indonesia, di mana khusus diperuntukkan untuk perguruan tinggi terbaik di dunia. Dan nanti yang melantik itu Presiden sendiri. Yang mengesahkan keberangkatan itu nanti Presiden sendiri. Kemudian ada Biasiswa Unggulan Dosen Indonesia atau BUDI. Nah ini khusus untuk dosen tetap, bagi perguruan tinggi yang di bawah Kemdikbud. Nah nanti akan jadi pertanyaan, bagaimana kalau perguruan tinggi yang di luar Kemdikbud, atau perguruan tinggi kementerian lembaga. Nah itu nanti diskusi yang lainnya. Nah sekarang seperti apa sih proses kita mendapatkan S3? Yang pertama, cari kampus atau cari Biasiswa. Mana yang duluan bisa dilakukan secara paralel bersamaan. Dan memang sebaiknya dilakukan secara paralel. Oke, dari kalau cari kampus itu pertama kita harus punya proposal penelitian dulu. Kemudian cari supervisor yang pas di situ. Bagaimana cara mencari supervisor yang pas? Bisa di googling di SSRN, atau bisa dicari jurnal-jurnal yang bagus. Misal dari LCVR, Science Direct, atau Web of Science. Di situ nanti ada siapa penulisnya, afiliasinya di kampus mana. Nanti referensi utamanya apa. Nanti bisa literatur review begitu, kita bisa tahu, oh ternyata yang menjadi jagoan neon di topik ini adalah dia. Berarti saya coba approach dia. Seperti itu. Dan ketika menghubungi supervisor, kita bicara baik-baik, perkenalkan diri, tujuannya apa, dan kita minta persetujuan beliau, apakah mau mensupervisi penelitian kita. Seperti itu. Nanti ada tekniknya sendiri ketika kita meng-approach supervisor. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga sambil nyari-nyari beasiswa. Salah satunya ini, kita bisa dakar LPDP. Kalau lulus, kalau lulus tentu kita akan jadi awardee. Yang warna ungu. Kalau sudah jadi awardee, sudah dinyatakan lulus diterima beasiswa, maka kita harus punya LOE untuk mendatangani surat pernyataan. Makanya saya bilang, kalau bisa ini dilakukan secara paralel. Kenapa? Karena begitu LPDP-nya lulus, kita akan diminta melampirkan LOE. Dan itu ada jarak waktunya. Jangan sampai lewat batas waktu, kita belum dapat LOE. Atau sebaliknya, sudah dapat LOE, tapi belum dapat beasiswa, LOE-nya keburu kadar luarsa. Jadi, kalau bisa ini gap-nya tidak terlalu lebar. Kurang lebih 6 bulan idealnya. Jadi, nanti ketika sudah diterima, lulus menjadi awardee, kita akan harus tanda tangan surat pernyataan, di mana berkas yang harus dilampirkan adalah LOE, kalender pendidikan di perguruan tinggi, mutainya kapan, selesainya kapan. Kalau yang dari pemerintahan, mungkin harus ada surat tugas dari kantor. Dan kalau yang nanti pindah studi atau pindah kampus, harus ada persetujuan pindah studi dari APDP. Bagaimana kalau ada penudahan intake yang warna hijau? Diperkenankan selama jangka waktu 1 tahun akademik. Jadi, aturan umumnya adalah 1 tahun. Cuma ada beberapa kebijakan, seperti kemarin ketika pandemi, itu ditambah 6 bulan. Jadi, total 18 bulan. Tapi ini sekali lagi kebijakan. Kebijakan umumnya adalah setahu saya 1 tahun. Kemudian yang warna pink adalah, bagaimana kalau kita ingin melakukan perubahan perguruan tinggi, atau perubahan program studi. Aturan umumnya tidak boleh. Seperti itu. Aturan umumnya tidak boleh. Tapi, kita kalau merujuk pada aturan yang tahun 2021, itu diperkenankan paling banyak 1 kali. Seperti itu. Dan ketika mengajukan ini, tentu tidak asal mengajukannya. Harus ada dokumen pendukungnya. Kalau yang ada di kantor, harus ada surat pengantar dari atasannya. Dan lain-lain. Dan perlu diingat, belum menandatangani surat perjanjian atau surat pernyataan penerima beasiswa. Ini prosesnya agak panjang ya. Nanti kalau ada yang menghadapi kendaraan seperti ini, bisa menghubungi saya. Saya pernah mengalami hal ini. Kemudian, haknya apa sih? Kita bicara yang hak kita dulu. Yang pertama, biaya registrasi dan tuition fee ini at cost. Sesuai pembayarannya. Untungnya adalah, S3 di Finlandia itu gratis. SPP-nya. Tuition fee-nya gratis. Jadi, negara tidak mengeluarkan uang untuk membayar tuition fee. Kenapa ini penting? Karena begini, LPDP itu hanya memberikan beasiswa selama 4 tahun. Padahal, untuk S3, itu banyak cerita ya, yang lebih dari 4 tahun. Ada yang selesai 5 tahun. Bahkan yang di Amerika, ada yang 6-7 tahun. Seperti itu. Jadi, di mana salah satu komponen biaya yang memberatkan adalah tuition fee. Karena tuition fee ini lumayan besar. Mungkin sekitar 15 ribu euro. Pertahun atau per semester. Dan itu besar sekali. Tapi karena Finlandia ini gratis, jadi kalau misalnya, sudah 4 tahun belum selesai, secara sederhananya, kita yang penting cukup untuk hidup. Biar hidup bisa hidup sendirilah, kasarnya gitu. Kemudian, tunjangan buku itu kurang lebih 10 juta per tahun. Ini per tahun ya. Jadi, kalau kita S3, 4 tahun, kita dapat 4 kali tunjangan buku. Yang kedua adalah, biaya terkait penelitian, itu bervariasi rentangnya, tapi maksimum bisa sampai 150 juta. Kemudian, ada seminar internasional, maksimal 15 juta, dan publikasi jurnal, maksimal 25 juta. Tentu ini nanti ada syarat ketentuan berlaku ya. Jadi, ini bisa kita klaim, tapi ada prosedurnya tersendiri. Tapi, sebenarnya kalau kita memenuhi semua persyaratan administratif, semuanya mudah kok. Biaya kedua, yaitu yang terkait non-educational. Dimana living allowance di Finlandia itu, kalau kita single, itu 1000 euro per bulan. Kemudian, ada biaya transportasi. Dalam hal ini, biaya tiket pesawat. Ini tiket pesawat, kelas ekonomi, ketika kita berangkat, dan nanti ketika kita pulang setelah lulus. Itu at cost. Di jajahi ya. Tapi ini kelas ekonomi ya, jadi jangan nanti, jangan minta Singapore Airlines, yang mahal-mahal gitu ya. Ini kelasnya kelas ekonomi. Kemudian, health insurance, itu bisa sampai 29 juta per tahun. Tapi ini kembali, ini angka maksimum. Seperti itu. Nah, untuk doktoral, S3, kita tidak wajib membeli asuransi kesehatan. Tapi karena kita sudah punya anggaran ini, tidak ada salahnya kalau kita nanti meng-apply asuransi kesehatan selain yang gratis. Jadi, di Vilain itu ada semacam BPJS kesehatan, namanya Kela. Selain Kela, kalau kita mau beli asuransi tambahan, misalnya Swisscare gitu, ya boleh. Seperti itu. Kemudian, biaya visa itu at cost. kurang lebih saat aplikasi sekitar 450 euro. Kemudian, family allowance. Nah, family allowance ini adalah maksimum 50%. Maksimum 50%. Pada waktu saya, itu berarti 50% dari seribu. Berarti 1.500 euro. euro per bulan. Dan ini maksimum untuk 2 family member. Jadi, kalau kita punya istri dan anak 2, makanya yang ditanggung hanya 2 anggota keluarga. Jadi, 25% dikali uang bulanan kita. Dan, jangan lupa nanti ada insentif kelulusan sebesar 50% dari sisa dana hidup bulanan. Minimal 6 bulan lebih cepat. Contoh, misalnya, kita S3 jatahnya 4 tahun, ternyata baru 3 tahun sudah selesai. Jadi, kita 12 bulan lebih cepat. Berarti kita dapat 12 bulan dikali living allowance per bulan dikali 50%. dan itu minimal 6 bulan. Jadi, kalau misalnya kita selesainya 4 bulan lebih cepat, kita tidak berhak. Seperti itu. Kemudian, sekarang, kenapa saya mau ngomongin resident permit? Karena ini terkait dengan allowance yang tadi. Tadi ingat ya, allowance kita itu kurang lebih 1000 euro kalau single. Kalau kita buah keluarga, itu mentok-mentok paling kita cuma punya uang 1500 euro. tadi di slide saya ada 2000 euro. Ini perlu saya klarifikasi. Setahu saya ini 1500. Bukan 2000. Tapi nanti kita klarifikasi kembali ya. Yang benar 1500 atau 2000. Anggap saja sekarang 1500. Dengan dua dependent. Kalau kita melihat di tabel yang warna kuning ini, one adult itu kan 1000. The adult misalnya bawa istri 700. Bawa anak satu. berarti minimal kita punya income 2200 euro per bulan. Padahal beasiswa hanya memberikan 1500. Berarti ada selisih 700 euro yang perlu kita cari sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak memenuhi persyaratan income seperti ini, resident permitnya kemungkinan susah keluar. Atau secara sederhana istri atau anak kita tidak bisa ikut berangkat ke Finland karena dianggap kita tidak memiliki income yang cukup. Walaupun memang kalau untuk teman-teman S2 itu minimal at least kita punya 560 euro. Itu kalau single. Jadi sebenarnya kalau S3 single tidak ada masalah. Cuma kalau S3 bawa keluarga itu kita perlu mikir-mikir lagi. Hati-hati. Application fee ini 450 euro ini untuk visa. Sebenarnya visa itu kan kalau yang 90 hari itu untuk sementara. Karena kita tinggal lebih dari 90 hari maka kita mengajukannya bukan ke misalnya ke lote mark yang dikuningan bukan tapi kita ke kedutaan harus datang ke kedutaan Finlandia. Dan itu bayar 450 euro untuk sekali pendaftaran dan berlaku maksimum 2 tahun. nanti pada tahun ketiga kita harus apply lagi atau perpanjang kurang lebih 250 euro per orang. Jadi kalau kita punya anggota keluarga 3 tambah kita 4 x 250 seribu. Jadi nanti itu perlu mempersiapkan tabungan lah kurang lebih seperti itu. Dan secara aturan imigrasi sebenarnya kita boleh bekerja di Finlandia sepanjang pekerjaan itu berkaitan dengan studi kita maksimum 25 jam per minggu. KPDP kita tidak boleh part-time jadi tolong diperhatikan. Kemudian student must have insurance tapi PSD itu tidak diperlakukan student. PSD itu di Finlandia dianggap workers atau pekerja. Ini kalau Bapak Ibu ada-ada mas-mas kalian mau tahu sumbernya itu silahkan diklik sumbernya. contoh ini dana hidup bulanan sebagai pembanding di Finlandia itu per bulan sekitar 1.000 euro di Amerika sekitar 1.900 sampai 2.200 USD per bulan di Australia 2.000 sampai 2.200 di Belanda 1.200 sampai 1.300 di Inggris 1.050 sampai 1.500 di Jepang 1.55 sampai 170.000 tergantung kotanya. Kalau di kota besar yang mahal biasanya lebih mahal. Cuma ini memang di Finlandia dipukul rata semuanya 1.000 euro. Mudah-mudahan nanti ada perbaikan. Dana bantuan penelitian tesis atau disertasi ini yang tadi up to 150 million maksimum 150 juta ini perlu dilihat berarti kita S3 luar negeri kalau kita tidak pakai lab contoh saya ilmu sosial atau teman-teman yang di ekonomi itu kan tidak ada labnya itu maksimum 120 juta 120 juta ini komponennya apa saja komponennya itu mulai dari bahan material habis pakai contoh kayak ATK itu maksimum itu ada 50% kalau di lab dan 30% kalau non-lab ini silahkan dibaca sendiri tapi yang penting begini ketika kita sebelum melakukan kita harus membuat rencana anggaran biaya terlebih dahulu jadi ingat bikin anggarannya dulu baru ngajukan LPDP baru minta dicairkan jangan terbalik jangan sampai penelitiannya sudah dilakukan baru kita minta reimburse itu nanti takutnya bermasalah jadi sebelum penelitian dilakukan bikin dulu anggarannya ajukan LPDP tentu setelah mendapat persetujuan supervisor dan lain-lain mudah-mudahan lancar dan ini cair semua kewajibannya apa sih kita kewajib harus mulai dan selesai tepat waktu secara umum jadi hati-hati kapan tanggal intake masuk kuliah pertama kali ditambah 4 tahun sejak tanggal itu setiap semester kita harus melakukan laporan perkembangan studi kalau ini tidak diisi nanti dana hidup bulanannya tidak cair ditahan dan kalau kita melakukan penelitian lebih dari 6 bulan di negara tujuan kita harus lapor dan kalau kita sudah lulus kita harus segera balik Indonesia maksimum 90 hari atau 3 bulan dan nanti ada kewajiban berkontribusi kepada negeri sebesar 2N plus 1 jadi kalau kita S3 4 tahun berarti 2x4 tambah 1 9 tahun minimal kita berkontribusi mengabdi ke Indonesia berkontribusi larangannya apa sih larangannya kita tidak boleh double funding jadi tidak boleh dapat beasiswa di kampus terus beasiswa LPDP juga diterima tidak boleh walaupun ada kasus ternyata misal LPDP beasiswanya hanya sebagian partially dari kampus memenuhi sebagiannya sisanya itu juga ada kasus yang bisa seperti itu jadi hanya menutup selisihnya saja kemudian kita tidak boleh part time kecuali merupakan part of our study kita juga tidak boleh mengambil kelas eksekutif kelas karyawan kelas jarak jauh kelas akhir pekan dan sejenisnya kita juga tidak boleh mengundurkan diri setelah lulus seleksi substansi kan tadi seleksi ada tiga ya administrasi substansi dan wawancara dan nanti kalau sudah lulus substansi terus kita mengundurkan diri tanpa alasan yang sah jadi boleh saja sih misalnya alasannya tugas negara itu tidak apa-apa tapi kalau menurunkan diri tanpa alasan yang sah itu biasanya kita akan di blacklist apa sih di blacklist tahun depan kalau kita apply RPDP lagi biasanya otomatis di reject seperti itu jadi hati-hati kemudian kita juga dilarang pindah ke warga negara kemudian ini terkait dengan perpanjangan masa studi dan cuti akademik dimana ketika kita ingin melakukan perpanjangan masa studi harus memberikan laporan perkembangan akademik membuat surat permohonan perpanjangan kemudian ada letter of guarantee ada LOE unconditional ada transcript rekomendasi pemimbing study plan dan berkas mendukung lainnya tadi kenapa perpanjangan masa studi ini penting karena banyak teman-teman S3 yang selesai lewat waktu yang mudah-mudahan kita semua selesai tepat waktu 4 tahun bahkan kalau bisa lebih cepat dari 4 tahun gimana kalau cuti cuti ini diperkenankan ketika sakit keadaan darurat hamil melahirkan atau memang ada tugas negara seperti itu ini terkait COVID-19 ada biaya-biaya seperti swab PCR vaksinasi dana karantina ini ditanggung oleh LPDP apabila memang diwajibkan contoh misalnya saya mau berangkat ke Finlandia naik pesawat naik pesawat harus PCR biaya PCR waktu itu berapa misalnya 1 juta itu bisa bisa direimbursi ke LPDP dengan menggunakan dana darurat seperti itu kemudian terkait COVID-19 ini juga kita bisa melakukan perundahan kuliah tapi maksimum 1 tahun akademik tapi ini dari sisi LPDP di pemberi beasiswa perlu cross and recheck ke kampusnya jangan sampai LPDP memberikan perpanjangan masa studi tetapi kampus tidak memberikan perpanjangan intake seperti itu atau LOE-nya keburukada luarsanya jadi dua-dua ini harus match kemudian penyusuan masa studi atau juga karena misalnya kita mengambil cuti itu maksimum 6 bulan ini yang menarik living allowance luar negeri ini yang warna ungu jadi ada banyak kasus jadi kita posisi sudah diterima S3 kuliah sudah mulai Januari tapi belum bisa berangkat karena border di Eropa masih ditutup belum boleh berangkat dan lain-lain itu artinya kalau kita sejak awal kuliah di dalam negeri maksudnya kuliahnya jarak jauh misalnya PJJ atau online begitu maka living allowance yang kita terima itu living allowance dalam negeri 100% yang kurang lebih jumlahnya 4 juta kalau di Jakarta kalau di Jogja misalnya kalau tidak salah 3,8 juta seperti itu kalau kita sudah berangkat ke luar negeri terus pulang pas mau balik lagi tidak bisa karena COVID atau karena pembatasan dan lain-lain maka living allowance kita yang kita dapatkan adalah dalam negeri yang tadi 4 juta ditambah 30% living allowance di luar negeri seperti itu terakhir ini adalah pesan-pesan dari senior jadi over the LPDP di Finland kita punya sebuah grup kita menyebutnya itu kelurahan dipimpin oleh Pak Lurah saya bertanya ke kakak senior mereka mau ngasih pesan sama kita semua yang pertama ini testimoni asli cuma saya tidak sebutkan namanya yang pertama beliau mengatakan S3 1000 euro kalau LPDP itu mepet apalagi kalau bawa keluarga kenapa mepet karena kalau S2 itu kan diperlakukan sebagai student jadi banyak dapat diskon misalnya naik transportasi umum cukup bayar 30% atau makan di kantin sekali makan bisa cuma 2 atau 3 euro jadi murah-murah tapi kalau S3 tidak dapat diskon-diskon seperti itu apalagi kalau bawa keluarga plus pas daftar migri di omelian pertugas tadi yang saya katakan terkait dengan resident permit karena minimum income-nya minimal 2600 kalau kita membawa istri dan 2 anak ternyata biasanya cuma ngasih 1500 itu kan dari imigrasi marahin atau mau nolak gimana tapi ini ada kebijakan jadi belum tentu ditolak juga tapi juga belum tentu diterima juga jadi probability-nya ada di situ dan be realistic jangan menjual mimpi LPDP uang living allowance itu belum naik sudah beberapa tahun untuk di Belandia kasian kalau S3 belum punya kerjaan tetap di Indonesia apalagi bawa keluarga ini tolong dipertimbangkan dan ini tolong jangan mendisporate sekalian untuk di Finlandia seperti itu kalau ditanya ada gak yang survive ada banyak seperti itu cuma kan kalau kita berpikir kondisi ideal seperti itu kondisi ini belum ideal masih perlu banyak hal yang di improve kemudian asuransi jadi LPDP ini karena apa ya karena gratis mungkin ya jadi semuanya itu serba independen jadi tidak seperti kita kuliah di Australia misalnya dengan beasiswa AAS itu kita kayak dilayani sekali mau ini dibantu cari kos-kosan dibantu kalau di Finlandia ini semuanya serba independen kalau kita tidak bertanya ya kita gak tahu dan kita bisa ketinggalan jadi sering-sering lah bertanya sering-sering baca buku baca website kalau gak ngerti tanya disini ada banyak kakak kelas disini ada banyak informasi di website jadi cari tahu sebanyak-banyaknya termasuk soal asuransi karena disini biaya berobat dan lainnya itu mahal ini pesen dari Pak Lurah beliau menyampaikan lowongan jadi Lurah terbuka lebar karena beliau sudah jadi Lurah LPDP bertahun-tahun di Finlandia belum ada mengkudeta nah barangkali mas-mas mbak-mbak adik-adik yang pengen mengkudeta Pak Lurah kami persilahkan ya kami tunggu ya terakhir ini pesen dari salah satu senior juga tadi ya proses S2 S3 itu lebih independen karena kita perlu membaca struktur program dengan teliti jadi syarat ngambil mata kudahnya apa aja ya wajib apa disertasi itu nilainya berapa ya seperti apa saja sih komponen-komponen atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi kalau kita pengen lulus nah itu semuanya udah diceritakan teman-teman senior-senior di sebuah buku petualang riset ya link-nya ada silahkan diklik ya ini sekalian promosi buku ini buku yang terbitin PP Finlandia ya demikian paparan dari saya kalau ada pertanyaan saya dengan senang hati mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu Mas Mbak adik-adik sekalian terima kasih selamat siang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh